Kecamatan Karanggayam merupakan wilayah kecamatan yang terluas di Kabupaten Kebumen dan merupakan daerah pegunungan yang terdiri atas 19 desa. Di masing-masing desa ini ternyata mempunyai banyak potensi. Bek potensi alam yang terbukti di wilayah kecamatan Karanggayam ini banyak beberapa titik-titik geopak Karang Sambung, Karang Bolong. Selain itu di Karanggayam pun ternyata banyak pengrajin-pengrajin seperti anyaman pandan, kemudian batik dan juga tidak ketinggalan dari pengelola hasil bumi. Yang pada akhirnya kita ingin di masing-masing desa ini akan mempunyai potensi ciri khas di masing-masing desa. Di desa kami memiliki potensi pembuatan batik yaitu untuk batik tulis dan di desa kami mempunyai satu kelompok batik tulis yang dikelola oleh masyarakat desa penimbun sendiri. Selain batik di desa kami juga ada pengrajin anyaman pandan. Untuk potensi yang ada di desa Karanggayam, yang pertama bahwa ada potensi wisata alam yang namanya wisata persona kayangan. Dan sudah kalinya juga ada produksi gula semut, di mana produksi gula semut ini untuk mengangkat ikon bahwa Karanggayam ini ada salah satu produksi gula semut yang perlu dikembangkan. Kedepan bahwa Karanggayam ini akan melakukan salah satu penataan lapangan olahraga yang bersinergi dengan bumi perkeman. Saya punya cita-cita, punya harapan, ingin membuka wisata alam yaitu agrobisnis terdiri dari tanaman buah. Hingga sampai sekarang yang sedang kami tanam adalah satu, antaranya buah duen, kelengkeng, sawo, sebelimbing, pepaya, dan manggis, rambutan. Desa Kajoran, kejamatan Karanggayam. Satu, masalah kepemudaan. Kedua kalinya masalah seni budaya, terutama kuda lumping dan cepetan. Yang ketiga, masalah budidaya jenitri. Itulah yang menjadi unggulan untuk desa Kajoran, kejamatan Karanggayam. Dari trah Kedurunan Bago Padangan yang sebenarnya itu punya rencana untuk menjadikan desa Celapar ini jadi desa wisata religi. Dari trah Kedondong, awalnya itu karena ini di pas wilayah Perdukan Kedondong. Insya Allah akan kami kembangkan untuk sebagai tempat pariwisata untuk umumnya. Dan kami ke depannya nanti di samping untuk jorup juga untuk pariwisata berbuah. Dan di atasnya nanti akan kami gerakan pada warga supaya termasuk kerjasama dengan LMBH nanti bisa untuk menanam buah bersama termasuk sebagai cara kelompok-kelompok tani buah. Kampung Gemplong itu adalah sebuah kampung yang di situ masyarakat terutama ibu-ibu itu banyakan gemplong. Nah itu adalah warisan leluhur kita dari kapenek moyang kita bahwa di situ itu memang ada budaya yang namanya gemplong. Gemplong itu dari bahasa gemplong itu adalah sama dengan tumbuk. Nah itu sementara yang baru kita kembangkan itu adalah numbuk kopi, gemplong kopi. Sehingga terwujud yang namanya kopi gemplong. Budaya Madu Pelancong itu dari warga Semanta itu mulai bulan November 2018 sampai saat ini. Dan Alhamdulillah itu masyarakat antusias dan ini sangat produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Khususnya Duku Semanta, umumnya di wilayah Kiripirno. Di desa Karang Tengah ada satu potensi wisata religi yaitu situs budaya makam Mbak Agung. Untuk di desa kami khususnya desa klontor yang pertama itu kerajinan anyaman bambu. Yang kedua kalinya disini ada pengerajin tahu. Setelah 2018 dan 2017 itu disini membuat yang namanya desa wisata yang bernama Bukit Tampo Emas. Potensi alam desa kami itu adalah cocok untuk ditanami tanaman bulan, terus tanaman tembako, terus rambutan dan lain-lain. Saya ingin mengenalkan produksi lokal kami yaitu Oyek Original yang sudah kami produksi beberapa tahun yang lalu. Dan saya berharap ke depan bagaimana kita memasarkan hasil produksi Oyek ini. Salah satunya potensi wisata religi yang ada di Bukit Bagerjawa yang sementara ini sedang dikerjakan pembangunan swadaya Kutong Royong. Bukan jalan, terus jalan menuju Bukit Wisata Religi Bagerjawa. Ini namanya batu pawon, terus ada batu-batu lain seperti batu bimbing, terus ada batu rizang juga, batu tungku. Yang jelas daerah sini termasuk daerah yang banyak bebatuan. Yang korang ceritanya itu dulu bebatuan ini itu dasarnya laut gitu loh, batu yang berada dari dasar laut gitu loh. Sedangkan bebatuan di sini itu sering sekali untuk bahan penelitian dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Potensinya banyak sekali. Yang pertama mau kita buka itu potensinya wisata religi itu makam Tumenggung Birokuntolo. Itu nyambung nanti ke bawah itu ada semacam wisata air. Itu aliran sungai Lukulo yang di situ membentuk seperti kayak gedung kayak gitu. Terus di Dukuh Polaman itu ada juga potensi wisata Curugupit. Itu sangat indah kalau kita berdiri di sana karena di sana wilayahnya perbukitan. Itu kalau kita berdiri di sana view-nya indah sekali. Kalau kita lihat ke bawah itu mirip-mirip kayak pemandangan di Pulau Bali masalah-salahnya itu. Potensi Desa Karang Maja yang pertama terkaitan dengan budaya. Di Karang Maja ada dua grup kesenian. Selanjutnya untuk bidang pariwisata. Kebetulan Desa Karang Maja punya potensi alam. Ini yang berupa Curug. Ada Curug Malang, Curug Bandung, Curug Gendil dan lain-lainnya. Dan juga di daerah Sipukul ini juga ada peternakan kaling dan juga ada potensi Curug Sipukul. Potensi Desa Karang Maja yaitu pengembangan singkong atau BKU. Yang kedua potensi untuk pariwisata. Yang pertama untuk Bukit Kemil Sewu atau BKS. Yang kedua pembungu si miring. Yang keempat yaitu sumber mata air teji. Untuk pariwisata keseniannya khususnya di Kalrejo itu ada beberapa kesenian. Yang keempat yang kesenian terdiri yaitu satu cat hilang atau disini yang lebih terkenal yaitu epek atau kuda lumping. Yang kedua tari cepet yang di sini terdiri dari dua kelompok. Yang itu satu di Duku Sentul dan yang satu di Duku Kedondong Bawang. Potensi yang ada di Desa Pak Kebangan diantaranya itu dari sektor produksi. Di antaranya dari pengerancin yaitu anyaman bambu yang dihasilkan itu ada tampak, ada irik. Dan dari sektor tanah liat itu ada batu batak yang diproduksi di Desa Kami. Dan satu lagi ada industri perumahan yaitu skrip pik cingkong. Krimin putin sama pisang dan putin. Satu lagi ada potensi wisata alam yaitu ada rupa batu besar namanya batu sodong. Untuk keunggulan Desa Kami, Desa Bindangan yang utama yaitu gula semut yang terletak di wilayah. Si Terong untuk jangka waktu ke depan kami dengan rekan-rekan perangkat yaitu untuk mengajukan potensi bulan yaitu menambah durian. Yang sampai saat ini sudah ditanam mulai lebih 5.000 batang. Kalau untuk potensi di Desa Kami yang lebih bagus itu adalah pohon durian. Jadi sudah terbukti di wilayah atas juga banyak yang menanam. Untuk penghasilan juga lumayan karena harga durian juga harga makanan kokok mungkin tidak seperti harga pabrikan. Bisa untuk menopang dari ekonomi masyarakat. Karanggaya Morapatut Ambiti! Potensi Karanggaya Morapatut Ambiti! Terima kasih telah menonton!